Kalau kalian melihat saya belajar kesadaran murni terus kalian ngajak ketemuan secara astral atau nantang adu kesaktian Jujur saja saya bukan pembelajar kesadaran yang seperti itu Bahkan sejak permulaan guru saya selalu memperingatkan untuk menolak segala bentuk kesaktian yang datang menghampiri Kenapa guru saya memerintahkan untuk menolaknya? Karena ketika kita sering bermeditasi dan berusaha meningkatkan kesadaran kita Akan banyak fenomena mistik yang kita dapatkan Entah bisa melihat aura, melihat masa lalu, melihat masa depan, menyembuhkan tanpa obat, membaca pikiran orang lain, berkomunikasi lewat telepati Memindahkan suatu barang tanpa penyentuh atau teleportase, melihat energi orang lain, menyihir orang lain, dan masih banyak lagi Apakah semua fenomena mistik ini buruk untuk kita yang baru belajar spiritual atau kesadaran murni? Sebelum melanjutkan video ini, aku mau mengucapkan terima kasih dulu Buat Bruce Weni, Adi Kwan Sieto, Agus Kasiyadi, Totok Iswah Yudi, dan Abraham Kosasi Yang udah berlangganan ke Youtube aku Buat kalian yang belum langganan, yuk klik join atau gabung melalui Youtube untuk terus mensupport channel ini Terima kasih Jalan spiritual adalah terkait dengan sisi kerohanian manusia Terkait dengan perjalanan dan proses manusia Terhubung dengan penciptanya Dan terhubung dengan percikan cahaya ilahi di dalam dirinya sendiri Karena itu, ajaran makrifah Jawa yang kerap disebut sebagai Islam Kejawen Dan juga ajaran Jawa kuno sendiri seperti Kapitayan atau Jawa Dipa Kerap mengajarkan menunggaling kawulokusti Alias bersatunya manusia dengan Tuhan Ini bukan berarti manusia menjadi satu dengan Tuhan secara pragmatis loh ya Nggak sedangkal itu, maksudnya adalah gampangnya tuh seperti ini Yang pertama, manusia melebur menjadi satu dengan Tuhannya Dimana disini manusia merasakan konektivitas atau keterhubungan dengan sang pencipta Tanpa bisa dijelaskan secara detail seperti apa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja memaparkan dalam bukunya Sirul Asrar sebagai berikut Jika manusia telah berhasil bertemu Tuhannya Maka hanya ada roh kudsi atau roh kudus manusia dengan Allah atau Tuhan Tidak ada intervensi malaikat atau setan Malaikat dan setan pasti terbakar dan hancur jika memasuki dimensi ini Sedangkan manusia sendiri bila telah sampai pada tahap ini Kondisi pikiran, emosi, dan reaksi tubuh tidak bisa diungkapkan pakai kata-kata Mungkin ini kali ya yang dinamakan level pencerahan atau enlightenment Yang dimaksud dalam skala Hawkins Dimana ini adalah level kesadaran tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia Nanti aku cek deh Yang kedua, manusia menyadari sepenuhnya Bahwa di dalam dirinya ada percikan cahaya Tuhan Yang memiliki kebijaksanaan, kecerdasan, dan kekuatan langsung dari sang pencipta Kekuatannya bukan lagi dari otot si manusia, tapi sang pencipta langsung Kecerdasan dan kebijaksanaannya bukan lagi dari otak manusia, tapi langsung dari sang pencipta Sadar artinya mengerti, merasa, paham, tahu, dan kenal sepenuhnya Bahwa di dalam dirinya ada percikan cahaya ilahi tersebut Nah, untuk bisa sampai ke tahap itu memang tidak mudah Banyak sekali godaannya Entah godaan emosi, godaan pikiran, godaan nafsu, godaan sosial, dan juga godaan mistik Kesaktian dan fenomena gaib kerap muncul Bahkan ketika manusia baru saja merutinkan meditasi Karena itu, kalau mau belajar ilmu beginian, sebaiknya pakai guru Karena kalau tidak, wah, bisa belok kemana-mana Gak jadi manung galing ka wologusti, malah jadi dukun tar Gak jadi mencari Tuhan dan jati diri, malah mencari kesaktian ntar Fenomena kesaktian dan gaib ini kerap menghampiri manusia Guru saya selalu memerintahkan untuk menolaknya Sebab, kita masih belum bisa membedakan Mana yang asli kekuatan dari ruh kita sendiri Ataukah itu hanya tawaran dari entitas gaib lainnya Yang sering kejadian adalah Ketika orang belajar spiritual Tidak menunggu lama, mereka sudah mendapatkan berbagai macam kesaktian Akhirnya, mereka fokus mencari kesaktian tersebut Lupa untuk menuju puncak alias manung galing ka wologusti Ketika kesaktian tersebut sudah didapat Mereka akan mengumpulkan kesaktian-kesaktian lain Atau mempertajam atau mengasah ilmu tersebut Tanpa sadar kalau ilmu tersebut sebenarnya hanya godaan Bisa saja kan yang menawarkan kesaktian tersebut adalah Makhluk dimensi bawah Seperti jin, setan, siluman, atau demit Jika dituruti, mereka pasti minta lagi Kemudian manusia bisa sibuk menuruti hal tersebut Di sisi lain, banyak juga manusia yang mendapatkan kesaktian Kemudian merasa sombong Dan merasa sudah mendapatkan pencerahan Merasa ilmunya paling tinggi dan paling benar Kemudian merendahkan orang lain Merasa paling sakti Merasa tak terkalahkan Jadilah dia terjebak dalam nafsu negatifnya sendiri Jadilah dia terjebak dalam egonya sendiri Padahal, makhluk-makhluk dimensi bawah Senang sekali berdiam di tataran energi dan emosi Atau rasa negatif seperti ini Semula, mereka akan menawarkan kesaktian Meyakinkan kita seolah-olah kita sudah mendapatkan pencerahan Kemudian meyakinkan kita juga seolah-olah kita sudah benar Kemudian ketika kita tergoda Kita akan ambil ilmu tersebut Ternyata, tanpa sadar Pencerahan itu datangnya dari makhluk dimensi bawah Yang ada adalah Manusia belajar kesadaran Tapi belok Belajar kesadaran yang seharusnya Outputnya bisa memayung hayuning bawono Alias mempercantik dunia Dan lebih berwelas asih Atau berbelas kasih dengan sesama Jadinya malah menjadi manusia yang merasa paling benar Dan merasa dialah yang berkuasa atas dunia Bagaimana dengan kelompok 1% elit global Yang katanya menguasai dunia ini? Apakah mereka ada? Ada Ibu Sri Mulyani saja pernah mengatakan demikian kan Hanya 1% orang di dunia ini Yang menguasai 99% kekayaan di seluruh dunia They rule the world Jumlah mereka memang sedikit Tapi mereka sangat cerdas Cerdasnya gak umum Bahkan mereka bisa menciptakan sihir yang masif Dan bekerja selama berabad-abad Tanpa bisa ditumbangkan Contoh sihir yang nyata Sihir uang kertas Dari manakah mereka belajar dan mendapatkan kecerdasan yang tidak umum begini Saking gak umumnya Sampai banyak yang bilang mereka sakti Tentu saja dari secret society Secret society belajar banyak sekali ilmu esoteris dari banyak budaya dan agama Otomatis di secret society juga belajar kesadaran murni juga Belajar kesadaran murni memang bisa melejitkan kecerdasan Karena kecerdasannya bukan lagi bersumber dari otak Melainkan dari sang pencipta yang diberikan dalam roh kudus atau roh manusia Karena itu banyak pejuang-pejuang kemerdekaan kita Yang terkenal namanya Dulu juga menjadi anggota dari secret society Seperti Freemason contohnya Siapa saja kah mereka itu? Banyak Salah satunya Muhammad Hatta dan Insinyu Soekarno sendiri adalah anggota dari secret society Gak percaya Sudah banyak penulis dan peneliti yang membahas Beberapa bahkan sudah dibahas dalam buku sejarah agama manusia Karya Muhammad Zazuli Dan Freemason dan Theosofi karya Arta Wijaya Kalau kepo bisa baca sendiri ya Karena secret society juga mempelajari beragam ilmu esoteris kuno Dan kesadaran murni Tidak mungkin mereka tidak mengenal tentang tingkatan-tingkatan kesadaran manusia Level kesadaran manusia paling tinggi menurut skala Hawkins adalah di tataran pencerahan atau enlightenment Di tataran ini manusia tak hanya tercerahkan Tapi kehidupannya juga menjadi berkelimpahan atau abundance Energinya juga menjadi sangat besar Karena itu jika kalian melihat secret society Tentu janji manis yang mereka tawarkan adalah mendapatkan pencerahan atau illumination atau enlightenment Dan hidup di dalam keberlimpahan atau abundance Manusia yang sudah mendapatkan pencerahan Hidupnya akan merasa berlimpah Rezekinya mengalir deras melebihi kecukupan dia Kondisi mentalitasnya juga bahagia, damai, selalu positif Kelakuannya pada alam dan manusia lain selalu positif Energinya juga sangat besar Pokoknya yang serba bagus-bagus ada di tataran pencerahan ini Bagaimana dengan sang kelompok 1% tersebut? Kenapa mereka belajar kesadaran murni Bukannya bertindak positif untuk seluruh umat manusia di dunia Tapi kok malah memonopoli kekayaan sendiri? Kok malah menciptakan sihir uang dan ekonomi? Kok malah korup? Harusnya kan mereka membuat sistem yang bisa memeratakan kesejahteraan Kepada 99% umat manusia lainnya Lah, mereka kok enggak? Mereka kok kaya sendiri? Sedangkan orang lain jadi budak Kenapa di dunia ini masih ada banyak perang Yang kalau kita telusuri Sebenarnya perang-perang itu hanya untuk memuluskan agenda-agenda besar mereka saja Semua elit global pasti ingin hidup dalam keberlimpahan atau abundance Memang itulah tujuan hidup elit global dan hampir semua manusia di dunia ini Dan secret society juga paham bahwa pencapaian kesadaran tertinggi di level pencerahan Dapat membuat manusia hidup dalam keberlimpahan atau abundance Secret society juga paham tentang hakikat percikan cahaya ilahi Atau ruh manusia Atau ruh kudus Atau atman Atau nur muhammad Atau ruh kudsi Illuminati saja bahkan mengajak anggotanya untuk selalu mengikuti petunjuk dari the light Yang kalau saya baca definisinya Sebenarnya sama dengan definisi ruh manusia sendiri Tapi, mengapa beberapa anggota secret society malah berbelok Menjadi kelompok 1% Yang menyihir seluruh penduduk bumi dan berlaku korup Padahal mereka sama-sama ingin mendapatkan pencerahan Supaya bisa hidup dalam keberlimpahan atau abundance Nah, bagaimana kalau pencerahan itu bukan pencerahan dari sang pencipta Melainkan pencerahan dari iblis Dipikir pakai logika saja Pencerahan yang datangnya dari Tuhan Itu prosesnya lama, berat Dan butuh latihan dan laku spiritual yang tidak mudah Plus harus konsisten Dalam perjalanan, banyak orang yang tidak kuat Lalu belok mengejar kesaktian Dan pencerahan yang banyak ditawarkan oleh makhluk dimensi bawah Awal mulanya, belajar kesadaran murni supaya mencapai level pencerahan Tapi, di tengah jalan, belok karena tidak kuat dengan godaan Atau tidak sadar sama godaannya ya Secret society juga mengajarkan kesadaran murni Ujungnya adalah pencerahan atau enlightenment Dan membuat manusia hidup dalam keberlimpahan atau abundance Jika ada yang belok di tengah jalan Lalu menjalankan praktek-praktek negatif dan pencerahannya negatif Bisa menebak sendiri kan Mereka dapat ilmu, kecerdasan, dan pencerahannya dari mana Lebih ngeri lagi, kalau sudah belok Kemudian yang belok-belok ini ngumpul jadi satu Kemudian saling mengasah kebelokannya tadi Saling menyumbang ilmunya Saling menyumbang sihirnya Lalu yang punya modal akhirnya mendanai praktek-praktek mereka Untuk menciptakan sistem korup Dan sihir masal untuk mensejahterakan mereka sendiri Tidak menutup kemungkinan Mereka bisa berkembang menjadi kelompok 1% yang menguasai dunia kan Kekayaan global masuk ke mereka Kekuasaan global ada di tangan mereka Karena itu mereka bisa mencetak uang sesuka hati mereka Tanpa banyak yang sadar bahwa sistem mereka itu korup Dan manusia lain terjebak dalam hutang yang tak kunjung usai Orang lain yang kelompok 99% hanya jadi budak mereka saja Tapi tak ada yang bisa menumbangkan sistem mereka At least sampai detik ini Makanya banyak kelompok 1% elit dunia Belajar ilmu esoterisnya dari secret society Tapi gak semua anggota secret society Berkembang menjadi kelompok 1% dan memonopoli dunia Buktinya banyak kan ilmuwan dunia yang juga anggota secret society Tapi mereka baik-baik saja Banyak juga kan penjuang kemerdekaan Republik Indonesia yang anggota secret society Tapi mereka bukan anggota 1% elit dunia Dan jangan lupa jika belajar kesadaran murni Kalau di barat ilmuwan sudah bisa mengklasifikasikan tingkatan energi manusia Berdasarkan level kesadaran mereka Jadilah contohnya skala Hawkingis ini Gak mungkin secret society tidak mempelajari ini Celakanya bagaimana jika rahasia level energi dan level kesadaran ini Dipahami dengan bagus oleh kelompok 1% elit tersebut Tak menutup kemungkinan mereka akan menghilangkan kesadaran manusia Supaya trik dan sihir mereka tetap bisa berjalan Trik negatif dan sihir hanya bisa bekerja di level energi yang rendah Jika kesadaran manusia tinggi, energinya juga tinggi Tak akan bisa disihir, tak akan mudah untuk ditipu Kesadaran yang tinggi mampu melihat kebenaran dibalik sebuah tipuan Karena itu, makin kesini, makin banyak sekali kita temukan beragam fenomena Yang bertujuan untuk menghilangkan kesadaran manusia Mulai dari fenomena godaan hedonisme duniawi, materialisme duniawi Bahkan sampai di tataran agama pun Gak luput dari agenda penghilangan kesadaran ini Kok bisa sampai ke level agama? Ya, radikalisme dan fanatisme agama kan memang menjauhkan manusia dari kesadarannya Manusia dibuat supaya selalu memiliki kemelekatan pada hal-hal yang bersifat materialistis dan duniawi Karena itu, gaya hidup mewah dan hedonisme kerap dipropagandakan Hidup mewah itu tidak salah Yang salah adalah jika itu sudah memanipulasi otak manusia sehingga hilang akal sehatnya Pengen hidup mewah tapi instan Kalau gak mewah merasa insecure Akhirnya nyuri atau nipu Itu contohnya Sedangkan propaganda hedonisme sekarang ada di mana-mana Seolah-olah itu adalah produk dagangan umum dan sudah menjadi pencapaian absolut bagi umat manusia Contoh lain, manusia dibuat agar selalu bertengkar satu sama lain Karena itu diciptakanlah konflik berbasis sara Karena hanya dengan ini manusia bisa berantem satu sama lain Bahkan sampai berperang Contoh lainnya lagi, diciptakanlah aliran-aliran fanatisme dan radikalisme agama Bahkan ada yang berujung pada terorisme Ini karena fanatisme dan radikalisme agama jelas gak sampai di tataran kesadaran spiritual Orang yang fanatik akan sibuk bertengkar dengan orang lain Mempertahankan pendapatnya yang paling benar soal agama Padahal jika manusia beragama tapi berkesadaran Tentu mereka akan meminimalisir bahkan menahan hal-hal yang dapat memicu perdebatan Apalagi pertengkaran, apalagi terorisme Mereka hanya akan fokus melihat ke dalam diri sendiri Bukan lagi memaksakan keyakinannya kepada orang lain Orang yang belajar kesadaran murni Jika ingin mendapatkan pencerahan Tentu tak ingin kesadarannya turun Karena terjebak di dalam energi-energi negatif Seperti bertengkar, marah, ngotot, sedih, stres, depresi, sombong, atau kemelekatan Otomatis mereka juga menghindari terjebak Dalam kegiatan yang bisa menyeret energi mereka jatuh ke dalam energi negatif seperti itu Apakah iblis bisa memberikan pencerahan? Bisa Buktinya banyak orang yang jadi dukun gitu loh Tapi namanya iblis atau jin Mereka adalah makhluk dimensi bawah Otomatis energi mereka juga rendah Jika ingin bisa mempengaruhi manusia Otomatis manusia harus terjebak dalam energi rendah dulu Kelompok 1% elit pasti tahu hal ini Karena itu jika ingin sihir dan sistem mereka berhasil dan terus bekerja Maka kesadaran manusia harus dihilangkan Dan manusia harus dikondisikan berada di tataran energi bawah dulu Kalau merujuk pada skala Hawkins Ya manusia harus nantiasa berada di dalam energi force dulu Supaya gampang dikontrol Sedangkan bila kesadaran manusia tinggi Jika di skala Hawkins sudah mulai naik ke area power Maka kecerdasan dan kebijaksanaan manusia juga akan semakin meningkat Manusia jadi lebih sulit dikendalikan oleh orang lain Semakin tinggi level kesadarannya Semakin susah dibelenggu dalam kontrol orang lain Sebab semakin tinggi level kesadarannya Makin yakin dan makin terhubung pula manusia dengan roh kudus di dalam dirinya Dari roh kudus inilah kecerdasan, kebijaksanaan, dan energi dari sang pencipta mengalir Tindakannya dalam kehidupan sehari-hari jadi berbasis pada kesadaran dan lebih waspada Banyak manusia yang menyerukan di sana-sini Ajakan untuk melawan kelompok 1% ini Tapi bagaimana cara mereka melawan Jika kesadaran mereka saja tidak ada perkembangan Ibaratnya para globalis sudah hampir mencapai setengah puncak gunung Kita masih ada di lembah Mau dilawan pakai full power pun gak akan bisa Malah rugi sendiri Bukannya saya sok menggurui dan merasa lebih pintar Tapi coba kita renungkan Kita pakai logika dan akal sehat kita Bagaimana kita bisa meruntuhkan sistem dan menggantikannya dengan kebaikan Jika kita sendiri terjebak di dalam lembah melulu Kalau bisa naik ke puncak gunung, kenapa tidak naik sekalian? Baru dari atas, kita runtuhkan belenggu sistem yang ada di tengah-tengah perbukitan gunung Puncak gunung tersebut adalah level kesadaran manusia yang lebih tinggi Bahkan bisa mencapai pencerahan Lalu kalau ingin belajar meningkatkan kesadaran bagaimana? Banyak cara, bahkan masing-masing agama dan kebudayaan Sudah memiliki jalan untuk mencapai kesadaran murni ini Jika kalian Islam, carilah guru atau ustadz yang bisa mengajari sampai ke level marifat dan hakikat Jika kalian Kristen, carilah rohib yang mau mengajari Jika kalian Hindu dan Buddha, carilah guru yang bisa membimbing kalian untuk terhubung dengan atman atau kesadaran kalian Jika kalian Konghucu, carilah guru yang bisa membimbing untuk terhubung dengan sing kalian Di barat sendiri, ajaran kesadaran murni yang kekinian juga mulai ngetren kok Ajaran kuno di masing-masing daerah juga biasanya mengajarkan kesadaran murni ini sejak awal Bahkan di ilmu Jawa kuno, kita baru belajar saja, sudah diajari kesadaran murni Tapi sayangnya, ajaran kuno malah kurang populer Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya